Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, ya banyak wanita yang memakai sepatu H tinggi ataupun high heel ya Ini biar cantik, biar elegan Sampai ada yang mengatakan kalau mau cantik itu harus sakit Ya sakit dulu Nah jadi gak heran ya banyak wanita yang rela memakai sepatu H tinggi itu seharian, kadangnya berjam-jam Ya mungkin selama ini teman-teman tahunya cuma nyeri, kemudian pegal-pegal Ya padahal ada bahaya lain yang mengintai yang bisa terjadi pada anggota tubuh teman-teman Jadi kita akan membahas bahaya mengintai memakai sepatu H tinggi Banyak orang yang mengeluh kalau memakai sepatu H tinggi Ya setelah berjam-jam itu pegal-pegal nyeri itu keluhan biasa ya Keluhan biasa, keluhan umum yang sering dialami oleh orang yang memakai sepatu H tinggi Padahal ada keluhan lain yang bisa tidak teman-teman sadari Ataupun orang tersebut tidak sadar ya ada keluhan yang bisa terjadi Jadi ada beberapa bahaya yang bisa muncul di anggota tubuh teman-teman Ya ketika memakai sepatu H tinggi ataupun high heel Di antaranya yang pertama pergelangan kaki Ketika orang memakai sepatu H tinggi Ya ini akan membuat pergelangan kaki itu lebih condong ke depan Nah kemudian ini akan membatasi ya aliran darah ke bagian tungkai bawah Nah ketika teman-teman memakai sepatu H tinggi dalam waktu yang lama Ya ini akan meningkatkan risiko kaki teman-teman mengalami varices Kemudian kalau teman-teman juga lama memakai sepatu H tinggi Ya ini akan membuat tendon asiles itu menjadi kaku Nah tendon asiles ini ya seperti di gambar ini Nah ini tendon ini dia lebih berfungsi ya untuk bagian tumit Nah ketika tendon asiles bermasalah Ya otomatis teman-teman untuk berjalan itu akan susah Kedua betis Pemakaian sepatu H tinggi dalam waktu yang lama Ya ini akan membuat ketegangan di otot pergelangan kaki teman-teman Dan juga otot betis teman-teman Nah ini kalau terus-terusan ini akan membuat otot betis teman-teman jadi lebih pendek Nah walaupun tidak menggunakan haksil lagi ya ketika berjalan teman-teman bisa beresiko mengalami sakit Ketiga tumit kaki Normalnya teman-teman ya kaki kita itu seperti per ya Kalau berjalan kan napa gini ya menahan beban tubuh kita yang besar Kemudian juga tumit kaki kita bisa jadi bantalan ya Bantalan bagi tulang Nah kemudian kalau seandainya teman-teman memakai hak Hil dalam waktu yang lama ataupun sepatu hak tinggi Ya ini bisa mengakibatkan ya aturannya tumpuan itu di semua bagian kaki Ini hanya terfokus di ujung kaki Nah sedangkan di ujung kaki itu tulang-tulangnya itu kecil-kecil Semakin tinggi ya sepatu haknya itu ya semakin besar juga beban yang bisa teman-teman rasakan Nah kalau ini dibiarkan terus menerus ya apalagi dalam waktu yang lama Ya ini akan membuat masalah pada tulang kaki teman-teman ya Kemudian kalau dalam waktu yang lama ya ini dibiarkan terus menerus ya ini akan merusak tulang kaki teman-teman Dan juga teman-teman bisa mengalami gangguan sarap Ya syukur kalau cuma lecet ya Lecet ya itu keluhan ringan ya Kemudian cantengan ya ini bisa teman-teman alami Kempat lutut Teman-teman ya walaupun memakai sepatu hak tingginya itu di kaki bagian bawah Ya lutut teman-teman ini juga bisa mengalami masalah Ya ini karena apa ya karena lutut juga akan menimbulkan beban ya Nah ini akan membuat terjadinya peradangan pada lutut teman-teman yang meningkatkan resiko lutut jadi meradang Ya ataupun orang bilangnya osteoartritis Kelima pinggul Teman-teman ya ketika memakai sepatu hak tinggi itu kan jalannya nggak biasa ya Nah kalau orang seandainya memakai sepatu hak tingginya baru ya biasanya itu agak meset-meset ya Nah ketika teman-teman memakai sepatu hak tinggi ya itu akan membuat Ya dada teman-teman itu pasti agak condong ke depan Kemudian pinggul teman-teman juga akan menanggung beban Dalam waktu yang lama ya otot pinggul teman-teman ya otot pinggang teman-teman Ya lama-lama akan tegang ya akan menimbulkan masalah pada pinggul teman-teman Ya karena itu akan terus condong ke depan ya lama-lama nanti bisa condong ke arah luar Kenam punggung Teman-teman ya saat berjalan menggunakan fatu hak tinggi ya ini kan jalannya kan tidak seperti jalan normal ya Karena memang harus memposisikan sepatu hak tinggi tadi Nah jalannya itu khas ya khas diayunkan tidak natural Nah ini juga akan memberikan tekanan pada otot punggung teman-teman Ya lama-lama punggungnya itu bekerja lebih keras dari sebelumnya lebih berat dari sebelumnya Akhirnya ya lama-lama bisa mengalami masalah di punggung Teman-teman ya itu bukan berarti nggak boleh pakai sepatu hak tinggi sama sekali Ya ini boleh-boleh saja Ya saran saya ketika teman-teman memakai sepatu hak tinggi Pilihlah haknya itu yang sesuai ya jangan terlalu tinggi ya Nah ini semakin tinggi kan semakin menimbulkan keluhan Jadi yang sesuai yang membuat teman-teman nyaman Kemudian selain haknya itu disesuaikan Ya ukuran sepatunya juga harus pas ya nggak boleh terlalu sempit Nggak boleh juga lobo Jadi ketika teman-teman pakai itu cari yang nyaman Nah setelah dua poin tadi teman-teman ketika memakai sepatu high heel ataupun sepatu hak tinggi Ya itu jangan memakainya seharian, seharian full Ya itu teman-teman misalkan beberapa jam saja Ya kemudian kalau memang sudah terasa agak sakit ya gunakan sepatu yang haknya datar Ataupun pakai sendal ya ketika tidak sedang menggunakan Jadi biar sepatu hak tingginya itu disimpan dulu ya biar kakinya istirahat Karena kaki teman-teman butuh istirahat juga Oke teman-teman ya itu bahaya yang bisa terjadi pada bagian tubuh teman-teman ketika memakai sepatu hak tinggi Nah jadi gimana nih pengalaman teman-teman ya ketika memakai sepatu hak tinggi Silahkan di share ya di kolom komentar Terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa like dan share Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa